Selamat datang kembali ke channel kesayangan kita yaitu Media Gupi Channel. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis ikan hias yang sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini biar akan selalu memberikan informasi yang menarik seputar edukasi dunia fauna. Kali ini kita membahas ikan maskoki oranda. Kalian pasti tahu ikan oranda adalah salah satu jenis ikan maskoki dari 200 spesies ikan maskoki yang ada di dunia ini. Ciri khas ikan yang satu ini adalah memiliki jambul di atas kepala. Jambul ini mirip dengan jenong pada ikan lowan. Ikan maskoki oranda ini memiliki tubuh bulat serta sisiknya yang berkilau sehingga ikan maskoki yang satu ini menjadi incaran para pencinta ikan hias. Ikan maskoki oranda merupakah persilangan antara ikan maskoki lionhead dan kokitosa. Ikan maskoki oranda bisa tumbuh hingga 30 cm bagaimana cara kita merawatnya serta pakan yang kita kasih. Oranda memiliki beragam variasi warna yang membuatnya makin menawan. Beberapa warna yang umum dijumpai antara lain hitam, coklat, merah, biru, dan putih. Bahkan ada pula yang memiliki perpaduan warna unik. Oke langsung saja kita lihat jenis-jenis ikan maskoki oranda beserta harganya di tahun 2024. Yang pertama ada ikan maskoki oranda red cup. Berbeda dengan ikan koki oranda red white yang memiliki kombinasi warna merah dan putih di sekujur tubuhnya, ikan ini memiliki warna merah di bagian kepala seperti memakai topi sedangkan di bagian lainnya berwarna putih cerah. Warna merah ini membuatnya terlihat sangat mencolok. Oleh karena itulah ikan koki ini disebut dengan oranda red cup. Ikan koki ini menjadi salah satu varian oranda yang sangat populer sehingga sangat mudah ditemukan di penjual ikan hias. Untuk harga ikan maskoki yang satu ini sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang lainis berkisaran Rp50.000-Rp100.000 untuk ukuran remaja sampai dewasa tergantung kualitasnya. Nomor 2 ada oranda rasket. Ikan oranda rasket ini memiliki warna dominan orange di seuluruh tubuhnya atau sering kita sebut warna solid akan tetapi ada juga jenis rasket yang memiliki warna putih oran pada tubuhnya. Ikan ini juga memiliki sirip ekor yang panjang dan indah. Untuk ukurannya hampir mirip dengan jenis ikan oranda lainnya. Ikan oranda jenis ini hampir mirip dengan ikan maskoki biasa. Untuk kalian yang baru mau mencoba memelihara jenis oranda sangat direkomendasikan untuk membeli jenis oranda rasket. Yang pertama ikan yang satu ini sangat mudah dijumpai, Anda bisa membelinya di toko ikan terdekat. Kedua harga ikan ini lebih murah dari jenis oranda lainnya. Berkisaran 30 ribuan ukuran remaja kalau kalian beli di toko online. Selanjutnya ada jenis oranda tricolor. Oranda tricolor adalah jenis oranda yang memiliki kombinasi warna merah di bagian kepala, warna hitam di bagian punggung dan warna putih di bagian bawah tubuhnya. Kombinasi warna yang kontras membuatnya terlihat sangat menarik dan unik sehingga menjadi daya tarik utama dari ikan koki oranda tricolor ini. Ikan koki yang satu ini sangat populer di kalangan penghobi ikan hias. Sehingga pantas saja harga ikan koki jenis ini lebih tinggi dibanding jenis ikan koki oranda lainnya, apalagi jika kualitas ikan yang satu ini bagus maka akan semakin mahal harganya. Untuk ukuran kecil aja ikan ini bisa tembus di harga Rp50.000-Rp200.000 sedangan untuk dewasa bisa sampai Rp400.000 bahkan bisa lebih tergantung kualitas. Seperti namanya, ikan tersebut memiliki wajah mirip panda. Kombinasi putih dan hitam sangat dominan pada wajahnya yang bulat. Karena masuk varian oranda, ia juga memiliki gumpalan menyerupai brokoli di kepalanya. Tubuhnya tak kalah mengemaskan. Posturnya pendek dan bantat. Saat berenang, ekornya membentuk segitiga. Satu lagi, sirip bawah dan atasnya menjadi perpaduan proporsional yang menambah kesan anggun pada sosok oranda. Oranda panda termasuk jenis ikan yang butuh upaya ekstra untuk memeliharanya. Karena koki termasuk ikan sensitif. Jika tak disiapkan ekosistem yang sehat, bakal rawan terjangkit penyakit dan berujung kematian. Untuk usia 2-3 bulan, koki oranda panda biasa dihargai Rp150.000. Sampai Rp200.000. Sementara itu, untuk usia 1 tahun ke atas, harganya bisa mencapai Rp500.000 ke atas. Bagi yang sudah masuk kategori kontes, akan semakin mahal. Selanjutnya ada jenis ikan koki oranda calico. Jenis ikan koki oranda calico ini merupakan jenis ikan koki dengan warna yang paling beragam dibanding jenis ikan oranda oranje lainnya. Jika ikan koki oranda hanya memiliki dua warna atau tiga warna dalam tubuhnya, oranda calico memiliki lima warna bahkan bisa lebih dalam satu tubuhnya. Oleh karena itulah oranda calico memiliki julukan sebagai ikan koki oranda pancawarna. Oranda calico adalah jenis oranda dengan warna dasar putih dan bercak-bercak warna yang beragam, seperti oranje, merah, hitam, dan coklat. Kombinasi warna yang berbeda-beda ini membuatnya terlihat sangat menarik dan cantik. Harga dari oranda calico ini beraneka ragam seusai dengan warna dan juga kualitas semakin bagus kualitas tentu harganya juga semakin mahal. Harga ikan ini berkisaran Rp100.000-Rp300.000 untuk ukuran remaja sedangkan kalau sudah dewasa bisa sampai Rp4.000-Rp1.000.000 sesuai kualitas. Yang keenam ada oranda black. Jika kita bandingkan dengan jenis oranda lainnya, ikan oranda black ini bisa dibilang eksotis karena warnanya hitam solid di seluruh tubuhnya. Ikan ini memberikan kesan elegan namun tetap anggun dipandang. Ikan oranda black sangat cocok dimasukkan ke dalam akwarium dengan warna hitam solid serta mahkota di kepala serta sirip yang lebar akan menambah kesan elegannya. Ikan koki oranda black sudah banyak dibudidayakan di Indonesia sehingga mudah untuk ditemukan. Kalian bisa menjumpai ikan ini di toko ikan terdekat. Harga ikan ini relatif lebih murah dibanding jenis oranda lainnya mulai dari Rp50.000-Rp300.000. Yang ketujuh ada oranda red white. Ikan koki oranda white ini hampir mirip dengan jenis oranda tanco yang membedakannya adalah oranda red white memiliki warna merah di kepalanya sedangkan oranda tanco warna merahnya bisa terletak di mana aja pada tubuhnya. Ikan oranda red white ini adalah termasuk jenis oranda yang paling mudah ditemukan di pasar ikan, selain warnanya cantik ikan koki yang satu ini cukup banyak peminatnya. Ikan koki oranda red white ini memiliki perpaduan warna merah dan putih pada tubuhnya sama seperti oranda tanco. Kombinasi merah dan putih ini menjadikan tampak mencolok dan indah, apalagi ketika mereka berenang. Untuk harga ikan jenis satu ini cukup murah dan ramah di kantong, untuk anakan bisa kalian beli di bawah Rp100.000 sedangkan kalau sudah 2K bisa sampai Rp200.000 sesuai kualitas dan ukurannya. Yang terakhir ada oranda green. Koki oranda green bisa dibilang ikan koki oranda basic, dalam arti ikan ini memiliki warna dasar ikan koki oranda sebelum mutasi warna. Perlu Anda ketahui bahwa warna dasar ikan koki sebelum mutasi adalah warna hijau kehitamaan atau hitam kehijauan. Jadi dari mulai menetas dan sebelum mutasi warna ikan akan berwarna hijau kehitamaan. Tetapi ada juga ikan koki oranda yang sampai doasanya tetap berwarna hijau. Ikan ini disebut sebagai ikan koki oranda green. Ikan yang satu ini kalah pamor dengan jenis oranda lainnya harganya pun paling murah dibanding jenis koki oranda lainnya. Harga ikan ini bisa Rp50.000 untuk ukuran doasanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.